Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Ayo mari-mari masuk Silahkan duduk Tantesinya juga duduk dong Masa tamu dibiarin beding Kali aja mau nyuruh aku tinggi ya Kalau lama berdiri kan bisa tinggi Oh gitu ya, aku kira bisa kurus Enggak deh bu kayaknya Apa-apa Jadi kalau misalnya aku nih ya Dulu pas gue menyalin Aceh untuk pertama kali puasa Jadi aku suruh Aceh puasa Tapi itu aja siubur Aku suruh buka Habis itu nanti disuruh lanjutin puasa lagi Nah kalau aku nih Kasinyo nih Selain menyibukkan waktu dengan bermain nih Bersama Ravelo atau kasih aktivitas yang Kayak tadi gitu tuh Aku punya spesial juga nih Buat buka puasa sama Ravelo Apa itu? Jadi supaya dia semangat Aku tuh menyiapkan makanan kesukaannya Ravelo Opor ayam Heheheheh Aca juga loh Aca juga suka kurangnya Heheheh Kalau gitu sekarang Gimana kalau aku buatin aja buat semuanya Langsung ya aku masakin ya Yaudah kalau gitu aku bantuin deh Soalnya kan bikin Opor ayam tuh bumbunya banyak banget Harus preparenya luar biasa Kan bumbu ini bumbu itu tuh Betul 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 Bantuin bareng santan dan segala macem Biar aku bantuin aja deh Gak usah repot-repot dong Tenang Kasinyo Karena aku mau buat omor ayam Tanpa harus ribet-ribet Nyiapin banyak bumbu Dan juga tanpa harus peres-peres santan gitu Aduh udah gak zaman Serius kan aku jagain anak-anak aja nih Oh iya pastinya Pokoknya nih yang pasti ini tuh praktis Dan juga hemat waktu Aduh kok sabar aku jagain anak-anak aja nih Jagain anak-anak aja disini Serius Pokoknya ntar terima jadi oke Yaudah udah jangan lama-lama ya Iya dong Raffello disini sama kakak Aca ya Ibu Pintar Nah sekarang aku mau masak opor ayam kesukaan Raffello Dan juga kebetulan kan kita mau bukber nih Ada Kasinyo ada Aca Wah bakalan seru banget Bahan-bahan yang diperlukan nih apa aja sih Nih Ibu Pintar Yang pertama-tama itu yang harus kita siapkan adalah Setengah kilogram ayam seperti ini Nah ini ayamnya sudah dicuci bersih dan juga sudah dipotong-potong Lalu 750 ml air Dan telur rebus seperti ini Dan yang terakhir ini dia Ibu Pintar Sosa bumbu opor Tuh Nah aku kasih tau ya gimana sih cara masaknya Yang pertama tuangkan air sebanyak 750 ml air Lalu dipanaskan hingga mendidih seperti ini Terus sekarang saatnya kita masukkan setengah kilogram ayam Yang sudah dipotong-potong dan juga sudah dicuci bersih Langsung juga kita masukkan telur rebusnya nih Ibu Pintar Kalau sudah dimasukkan seperti ini Ibu Pintar Jangan sampai lupa nih Ini yang paling penting Kita harus masukkan Sosa bumbu opornya Langsung kita masukkan ya Tapi sebelumnya nih Ibu Pintar Kita harus gunting dulu dong Langsung kita masukkan Ibu Pintar Kalau sudah seperti ini nih Aku mau kasih tau sedikit tips dari aku Dan juga informasi penting Sosa bumbu komplit ini adalah bumbu siap pakai Yang terbuat dari bumbu berkualitas tinggi khas Indonesia Dengan paduan bumbu dan santan yang pas Jadi kita tuh gak perlu lagi tuh repot-repot yang namanya tuh Siapin santan terus harus peras-peras juga Siapin bumbu-bumbu masak Buat opor ayam ya kan Yang banyak macamnya itu Aduh udah gak zaman Ibu Pintar Hmm aromanya lezat sekali Oh iya nih Ibu Pintar Ada satu lagi nih Kelebihan dari sosa bumbu opor Jadi sosa bumbu opor ini diproduksi dengan teknologi canggih Sehingga tidak perlu diaduk terus-menerus Dan juga santan pun tidak mudah pecah Dan waktu memasak juga jauh lebih singkat Aduh keren banget ya Makanya aku dari tadi tuh cuman mencium aromanya aja Kayak hmm ibu Pintar Ini tuh lezat banget Aromanya juga udah langsung bikin Aduh tahan Talita Tahan Talita Tahan buka puasa Oke 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 Jadi Ibu Pintar Kita sekarang tinggal menunggu semuanya matang Abis itu jadi deh Jadi deh Ibu Pintar Mudah banget kan bikinnya Nah Ibu Pintar aku kasih informasi lagi nih Sosa bumbu komplit ini tersedia dalam 2 varian Nih dia Ibu Pintar nih Tadaaa Sosa bumbu opor dan juga sosa pupula deh Wah keren banget kan Praktis banget nih Ibu Pintar Jadi nih sekarang kalo misalnya mau masak-masakan bersantan Tidak usah takut lagi Karena pasti jadi dan juga pasti enak Oh iya Ibu Pintar aku juga mau kasih tau nih Untuk resep kreasi lainnya Bisa langsung dilihat di kreasisasa.com Jangan lupa ya Kalo gitu ini udah siap disantap nih Langsung kita bawa yuk buat anak-anak sama buat kasinyo Udah pada standby disini Iya dong Dari tadi nih udah gak sabar Udah nungguin beduk dari tadi ya Iya Nungguin beduk apa nungguin opor ayam buat anak gua Ini dia opor ayam kesukaan Ravello Coba Tante Sinyo sama Aca Cobain ya boleh langsung Boleh dong langsung disantap Udah dulu ya Nah coba dong dicoba Enak enak suka sayang Coba 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 lagi Boleh banjir mau berenang pas ya ya Cobain dong kasihnyo buat anak aku enak gak Boleh telur sayang Enak banget ya tol ya Enak banget kan Ini tadi gak perlu siap siapin bumbu sama merus-merusan segala Gak perlu dong hari gini Ini tuh udah bener-bener simple banget Cepet cepet gak tadi Cepet banget kan Ibu Pintar seru banget nih hari ini kita udah aktivitas seharian Menunggu buka puasa Kita udah masak juga dan sekarang kita lagi berbuka puasa Kita mau menikmati buka puasa kita dulu Ibu Pintar di rumah jangan lupa untuk selalu saksikan Ibu Pintar di TransTV setiap hari Sabtu jam 11 siang Karena ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar Selamat buka puasa semuanya Ayo dimakan Enak seru Nah setuju banget tuh Kak Wenda Tapi aku pengen tanya deh sama Kak Wenda Biasanya apa sih yang Kakak lakuin biar anak nyaman bermain dan bereksplorasi Supaya